Intro Selamat malam semuanya, welcome Nama saya Chris Leverin Saya akan kembali mewancari salah satu Captain Squad yang akan mengikuti Apex Legends VTuber Rated Tournament Sekarang saya bersama Om Monika Zumao dari Squad Golden Requiem Nah, jadi perkenalan dulu nih, kan tak kenal tak sayang tuh Jadinya bisa perkenalan diri Om Halo semuanya, saya Onika Zumao dari Squad Golden Requiem bersama dengan Desim Maxius Gak tau namanya ribet dia, sama Biagi Ah iya Desim Maximus ya emang susah sih Iya, Maximum Iya, Desim Minimum, oke Jadi kenapa Golden Requiem nih namanya? Penasaran? Karena kebetulan ranking, bukan ranking ya, ranking ketiga anggota tim yang dari season 5 sampai season 7 itu ternyata maksimal semuanya gold Jadi ya sekalian, kayak berbincang-bincang sama mereka, apa nih nama timnya nih? Tiga gold, apa ya yang tiga gold ya? Yang ada golden-goldernya Hmm, bagaimana kalau Golden Requiem? Oke gas langsung Waduh, ya ini tentu saja tidak mereferensikan sesuatu ya mungkin, tidak mungkin lah Tentu saja tidak Iya, tidak mungkin lah, oke deh Ngomong-ngomong, kayak Golden Requiem ini ada visi misinya atau motonya gitu, mari kita menang atau apa gitu Visi misi dan apa ya, visi misi Jauhi Mifan Misi terbesar di turnamen ini Jauhi Mifan Oke, oke Jadi kalau gitu pertanyaan ketiganya bakal ini juga ya Dibet satu ini squadman yang paling diwaspadai Paling, yang paling, iya yang paling ya Kalau yang paling itu pastinya banyak sih, kalau squad ya, dalam kata squad Dalam kata squad Kalau squad itu banyak Kayak, iya Ada timnya Ravencats, Yuji, Inori, sama Koska Terus saya lihat mereka juga jago-jago mainnya Oke Lalu ada juga Siapa itu? Namanya Naikaze Naikaze Ceris Dan Deddy Nah itu juga mereka jago-jago Iya, tim yang namanya kepanjangan Iya, kepanjangan kalau disebut Sama yang satu lagi mungkin dari timnya Hermiel Berlari sampai mati Emang sih Tiga squad ini juga pasti selalu deh Kalau misalnya dari sekarang sih, kayaknya kan lagi bikin kayak list Di mana, squad paling mana yang banyak disebut dong Dan tentunya saja tiga squad yang tadi bilang itu ada di top 3 Top 5 sih di tempatnya sih Emang sudah terkenal mereka Nama-namanya terkenal emang sih Oke deh Karena gitu, bisa nggak ngeprediksiin gitu bakal berdiri di mana squadnya Golden Requiem ini? Champion kah? Top 5 kah? Top 10 kah? At least mungkin top 10 lah, seenggaknya dong Seenggaknya kita optimis bisa top 10 Kalau bisa dapet champion dia, syukur Syukur, ini Golden Requiem Lucu aja ntar championnya Golden Requiem Tentu saya enggak referensi kenapa Championnya bapak-bapak tiga orang Iya Bapak-bapak, waduh Tentu saja, makin banyak umur itu experience makin banyak lah Namanya gitu kan Iya mungkin Mungkin ya, tapi kadang Yang umurnya nggak terlalu tua juga lebih jago mainnya Iya Yang penting namanya apa ya Lupa lah Ya sudah lah Oke deh Kata-kata terakhir untuk penonton? Untuk penonton? Oke Saya punya pesan-pesan terakhir untuk kalian Jika ada yang pakai murid dengan skin apa itu namanya Yang kayak helmannya itu pokoknya Yang helm putih itu ya Lupa Lari lah Aduh, ntar diganti aja lo skinnya lo waktu turnamen lo Wah itu, itu urusan lain itu kayaknya Oke, ya yang penting sudah di inilah Sama Om Mao aja udah diwaspadai, dibilangin Oke deh Kalau begitu terima kasih Om Mao untuk memasuki wawancara ini Iya, sama-sama Crystal Sekian, terima kasih Sekarang saya bersama Onika Zumao dari Squad Golden Boys Kok Golden Boys? Eh, Golden Boys Golden Boys Golden Boys Golden Boys Kata-kata